Intro Elkan Bagot tolak Timnas Indonesia dan sepertinya pilih negara lain. Namun sebelum kita bahas lebih lanjut, subscribe dulu channel ini agar kalian tak ketinggalan info menarik seputar Timnas Indonesia. Kalau sudah subscribe, mari kita lanjut. Ketua Umum PSSI Muhammad Iryawan mengatakan bahwa Elkan Bagot menolak. Untuk membela Timnas Indonesia. Hal tersebut disampaikan Iwan Bule Sapaan Akrab Muhammad Iryawan selepas melakukan pertemuan dengan Menpora Jainuddin Amali di kantor ke Menpora Senayan Jakarta Pusat Jumat 22 Oktober 2021. Iwan Bule mengatakan bahwa PSSI sejatinya sudah menghubungi pemain keturunan Indonesia itu untuk bergabung ke sekuat Garuda beberapa kali. Namun Elkan Bagot sepertinya menolak untuk kembali membela Timnas Indonesia. Elkan Bagot itu sudah dihubungi beberapa kali, tetapi tampaknya tidak ingin membela Timnas kita. Kita sayangkan itu, ucap Iwan Bule. Dulu waktu mau masuk Timnas U19 Indonesia, ngejar-ngejar kita. Tapi sekarang ditawari Timnas yang ada, mereka tidak respon. Ucap pria asal Bandung, Jawa Barat itu menambahkan, Elkan Bagot merupakan pemain keturunan Inggris dan Indonesia. Pemain berposisi back tengah itu juga lahir di Thailand. Kini Elkan Bagot berstatus pemain klub Inggris Iwistown U23. Kelihatannya begitu, memilih Timnas negara lain, karena sudah beberapa kali kami kontak. Bahkan biometrik KTP kami fasilitasi waktu itu. Tapi dia tidak datang, ucap Iwan Bule. Meski begitu Iwan Bule tidak mempermasalahkan penolakan dari Elkan Bagot. Sebab ia yakin masih banyak pemain-pemain bintang yang bersinar dan dapat membela Tim Merah Putih. Tidak masalah karena masih banyak pemain Indonesia lainnya, ucap Iwan Bule. Sebelumnya Elkan Bagot merupakan pemain yang sempat ikut pemusatan latihan Timnas U19 Indonesia untuk persiapan menghadapi Piala Dunia U20 2021. Namun, karena Piala Dunia U20 2021 digeser ke 2023, akibat COVID-19, Elkan Bagot seperti tidak berminat lagi untuk membela Timnas Indonesia. Banyak yang bilang bahwa Elkan Bagot hanya ingin bermain di Piala Dunia U20 2021 saja. Namun, event itu ditunda dan usianya sudah tidak bisa lagi bermain di ajang tersebut. Kini publik mencari tahu mengapa Elkan Bagot tidak dibawa Sintayong untuk memperkuat Timnas U23 Indonesia menghadapi Australia pada kualifikasi Piala Asia U23 2022. Bagaimana menurut kalian?